Intro SSB Utama Palangka Raya targetkan menang dalam laga piala Serpin U5 Tahun 2022 yang akan digelar pada 21 hingga 28 Januari 2023 di Stadion Tua Pahoi Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Piala Suratin 2022 yang sebelumnya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 ditunda oleh PSSI karena tragedikan juruhan Kalimantan Tengah sendiri baru bisa melaksanakan pada awal tahun 2023 ini Sebanyak 18 tim akan berlaga pada piala Suratin U13, U15, dan U17 yang digelar di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 8-29 Januari 2023 Tak terkecuali tim sepak bola SSB Utama Palangka Raya usia 15 yang pada selasa 21 Januari nanti akan uji tanding perdananya Segala persiapan seperti fisik, teknik, mental, dan kerja sama tim sudah dipersiapkan Hefri Adi Luwik Janas Usup, Ketua SSB Utama mengatakan persiapan sudah 3 bulan dilakukan dan menargetkan menang bagi timnya Siapan ini sudah kurang lebih 3 bulan dan itu mungkin secara efektif itu kurang lebih 2 bulan ya karena beberapa pemain ada domisi linia bukan di Palangka Raya Tapi kami mengambil waktu, waktu libur atau waktu senggang yang mereka bisa di Palangka Raya supaya memasukkan dari tim yang ada di tim SSB Utama Palangka Raya ini Jadi persiapan itu mulai dari fisik, kemudian keterampilan bermain bola, dribbling, passing, maupun pola strategi yang diterapkan yang akan diterapkan di dalam pertandingan, baik itu menyerang maupun bertahan Jadi memang beberapa pemain kita olah, kita latih supaya bisa menunjukkan stamina dan skill bermain mereka di lapangan bola Karena ini adalah salah satu, Pira Suratin, Talteng 2022 ini adalah salah satu pertandingan elit untuk klub-klub sepak bola utama sekolah sepak bola yang ada di Talteng khususnya juga yang Senada dengan Berdi, pelatih SSB Utama Palangka Raya yang pernah juga membawa harum nama Kalteng pada era 80-an Anak-anak harus mempunyai fundamental dalam bermain bola dan mereka harus siap tempur dengan target menang Ini adalah fundamental mereka, fundamental itu adalah skill dasar Skill dasar bagaimana passing yang bagus, kontrol yang bagus, shooting yang bagus, dan itu sudah mereka miliki Kalau berbicara teamwork, mereka sudah mengenal cara bertahan, cara defense, cara attacking, cara menyerang Nah, tinggal, ya itu tadi, pemain harus berani main fight di tengah lapangan Kapan mereka diserang, kapan mereka melakukan penyerangan, kapan mereka mulai bertahan secara kolektif Bertahan, nah artinya secara individual, main to main, main to main margin, zona marking Dan itu sudah dikasih, nah sekarang tinggal, main itu kan hadu kecepatan, hadu skill Nah, tinggal head to headnya itu, apakah mereka berani, berani mengambil keputusan bahwa mereka menang Nah, itulah ukurannya, ukuran secara individu dulu, maka lahirlah secara tim Karena membentuk tim itu lahir daripada individu, tapi mereka sudah punya Nah, artinya gaung itu sudah punya mereka Nah, tinggal faktor-faktor ek yang lain, apakah wasi, dan sebagainya Play-play, apakah namakan manusia itu Nah, yang jelas, mereka sudah siap tempur Nah, itu Pendaftaran tim yang ikut kompetisi secara online melalui aplikasi sistem informasi administrasi Atau siap PSSI Bagi tim yang menang, Piala Suratin sesuai kelompok umur akan mewakili Kalteng dalam kompetisi di tingkat nasional Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan